Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amidullah Ibda, penggemar aswajah Indonesia TV Official. Ini program baru, program podcast Kipia Zoom. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini saya percaya, Mas Aziz, dan beliau juga seorang penghafal Qur'an. Sudah hafal Qur'an tahun berapa, Pak Aziz? Tahun 2010. 2010, Alhamdulillah sudah 13 tahun ya kira-kira ya. Tentu, para pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu podcast seperti ini sangat berguna, khususnya bagi pembangunan pelidikan Islam di Indonesia. Nah gini, Mas Aziz, belakangan ini ada fenomena marah ya tentang sekolah tahfid ataupun madrasah tahfid ataupun boarding school tahfid ataupun pondok pesantaran tahfid ya. Nah ini kira-kira merespon fenomena seperti ini bagaimana? Ini sebuah langkah maju dalam pendidikan atau hanya pendidikan yang memang menyesuaikan selera pasar ya, selera masyarakat. Karena hari ini risetnya tren itu memang ada kecenderungan masyarakat itu memilih pendidikan yang berbasis religius ya. Kepedulian orang tua ini ditangkap oleh pengelola pendidikan untuk menawarkan program-program tahfid. Nah begitu banyak orang kesana. Nah kira-kira ini fenomena bagaimana? Karena dulu kalau setahu saya tahfid itu yang dipondok pesantren gitu ya. Iya, sebenarnya kalau bisa dikatakan ini di satu sisi ini suatu kemajuan. Dalam artian tahfid yang notabene dulu masih terfokus di pesantren yang hanya kalangan tertentu saja yang bisa masuk, sekarang bisa dinikmati kalangan-kalangan umum. Dalam artian di perkotaan yang orang-orang yang jauh dari pesantren bisa menikmati atau bisa mengenyam pendidikan tahfid itu tersebut. Dan juga mengetahui sisi positif dari tahfid tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa kecerdasan yang ditimbulkan dari mengapal itu bisa menambah kecerdasan. Tidak hanya dari... Satu teorinya begitu ya. Nah, di sisi yang lain, ini bisa dikatakan, ya betul dikatakan masih tidak tadi itu, bahwa yayasan atau lembaga pendidikan mampu menyerap atau mampu mengimplementasikan apa yang diinginkan pasar. Perhematian konsumen, yaitu murid-murid tersebut. Sehingga ada simbiosis mutualisme. Namun, di sisi lain, yang lebih berbahaya lagi, bahwa tren yang digemari masyarakat sekarang ini, yaitu tahfid atau religius itu, hanya dijadikan branding. Dan meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dalam artian, karena ada branding tersebut, sekolahnya dimahal dan tidak relevan lagi dengan nilai-nilai yang pertama tersebut. Dalam arti memastarkan tahfid. Hanya membandingkan pasar dan ketenaran sekolah semata. Itu yang perlu diinginkan. Tapi di sisi lain, itu bagus dan bisa dikembangkan dengan bisbebeknya. Tapi yang jeleknya, yaitu tadi, hanya dimanfaatkan lembaga pendidikan untuk memajukan atau... Hanya branding ya, tidak benar-benar tahfid gitu ya. Oke, ini kita perkenalkan juga Mas Aziz ini selaku guru. Di mana Mas Aziz? Saya di Al-Azhar, Mas. Al-Azhar, Jakarta ya. Saya juga pengurus di lembaga pendidikan Ma'arif, Tangerang. Ya, Ma'arif, Tangerang saya. Oke, lanjut tadi, Mas. Terkait dengan kecenderungan masyarakat sekarang. Ini kalau melihat realitas, saya menyoroti ini ada apa ya. Pertama, ada dua jenis ini nih. Jenis yang pertama itu, dia namanya memang kalau merujuk beberapa regulasi, ada yang rumah tahfid ya, namanya. Itu sudah legal itu. Kemudian ada sekolah tahfid, ada madrasah tahfid, atau pondok pesantaran tahfid, itu yang versi pertama dari segi jenis ya. Kemudian dari segi pengelolaan, ataupun dari segi program. Ada yang menyajikan atau menggelar sekolah tahfid yang murni sampai 30 juz. Yang kedua, hanya membuka layanan tahfid. Layaknya bank syariah itulah. Ada yang memang benar dia syariah 100 persen, ada yang hanya membuka layanan syariah. Nah, kira-kira gimana itu perspektif jenengan yang sudah lama puluhan tahun ya, berkejimpung di dunia tahfidul Quran, seperti itu? Menurut saya, prependisi, lembaga pendidikan tahfid yang ideal, yaitu yang pesantren tahfid itu. Pesantren tahfid ya, berarti ya. Pesantren tahfid ya, dalam artian lembaga pendidikan tersebut memang fokus menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tidaknya juz amada ya. 30 juz saja ya. 30 juz, dalam artian ada kiai, ada pesantrenya, dan ada santrenya. Santrenya itu nyetor kepada kiainya tersebut, memang benar-benar kiainya yang megang pesantren atau dari pengurus pesantren yang sudah diamanai oleh kiai tersebut dan bersanat. Itu yang menurut saya yang paling ideal ya. Dalam artian, santri ini datang ke pesantren, mukim di situ, dan kemudian mencetorkan hafalan kepada kiainya dari Alif Lamim sampai Anas, Al-Fatihah sampai Anas. Itu idealnya seperti itu. Dan itu tersambung sanatnya. Dalam artian sanatnya dari Rasulullah sampai ke dia itu nanti tersambung oleh kiai tersebut. Itu yang menurut saya yang ideal. Tapi, melihat fenomena sekarang, rasanya, menganggapi perkembangan zaman ya, itu salah satu yang perlu digalakkan juga. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pesantren, tidak semua rumah tafid atau lembaga tafid yang lainnya itu memenuhi standar seperti pondok pesantren, tafid. Nah, dalam artian ketika misalnya rumah tafid, rumah tafid kan biasanya ada orang kaya, kemudian mewakafkan rumahnya, kemudian mencari guru. Nah, mencari guru ini dipontrak berapa tahun atau sampai di situnya. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan di tengah jalan guru tersebut resign. Dan sanatnya, kemudian dihasil lagi sama guru yang baru. Jadi sanatnya kan beda nih, dari awal dua guru kan. Nah, itu kan tidak terjadi kesambungan sanat yang pul lah dari saat 30 justru. Nah, itu fenomena yang sering terjadi yaitu gonta gantinya guru di rumah tafid tersebut. Karena apa? Karena yang punya rumah tafid ini bukan kiai. Yang bermaksud orang yang punya sekolah gitu kan. punya sekolah, punya sekolah, punya guru-tum, dan mempunyai pendidikan gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Tapi ya, menurut saya belum semaksimal atau seidel mungkin. Kecuali ya, rumah tafid tersebut dihasil sama kianya tersendiri yang mempunyai di situ dan memiliki dia. Dan dia bersanat dan mampu menghandle semua rumah tafid tersebut. Nah, kalau misalnya di lembaga pendidikan yang membuka layanan tafid, biasanya itu dia tidak full 30. Ada yang just 30, ada yang 5 just, atau 10 just. Karena apa? Karena dia di program utamanya bukan tafid tersebut. Tafid tersebut hanya sekedar tambahan atau memfasilitasi murid-murid atau mahasiswa yang ingin menghafal. Nah, kendalanya apa? Kendalanya, ketika mereka lulus di situ dan belum menyelesaikan hafalan, dan dia pindah ke tempat yang lain atau ke jendang berikutnya. Maka ini tidak terputus. Beda dengan pesantren. Pesantren kan mau nggak mau bertahun-tahun kalau belum hafal ya tetap di situ. Tapi kalau lembaga pendidikan patokannya bukan hafal tapi patokannya dia selesai nggak selesai masa sekolahnya di situ. Misalnya SMA 3 tahunnya udah 3 tahun selesai di situ dia mau mengapli ke tempat lain atau kuliah kan otomatis dia sudah tidak meneruskan hafalan lagi di situ. Kecuali dia meneruskan hafalan di tempat lain. Itu yang lembaga pendidikan yang membuka layanan tafid. Idealnya mereka yaitu berkesinambungan sampai justikabulu. Karena kalau membuka fokus tafidnya ya. Oke berarti memang di Indonesia ini hanya permukaan dia hanya membuka brand atau semacam identitas bahwa ini loh sekolah kami madrasa kami pondok kami ada tafidnya cuman tafidnya itu tidak tafid 100% gitu kira-kira. Bahkan kalau baca berita ini di 23 sampai 25 menit itu ada tiga santri di Makassar ya di salah satu sekolah tafid itu membakar sekolahnya sendiri ya ini kan fenomena yang perlu dievaluasi ya terutama bagi pengelola lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program tafid 100% atau layanan tafid seperti itu. Nah kira-kira apa ya pandangan ke depan ini idealnya ada enggak standar standardisasi atau standar pengelolaan sekolah tafid yang ideal itu yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya tapi sebelum kita airi masa di sini kira-kira di Indonesia ini ada enggak rujukan sekolah tafid yang bagus yang nanti bisa direkomendasi untuk para pemirsa Aswajan Asia TV official ini untuk sekolah tafid yang bagus itu di Jawa atau di luar Jawa kalau di Jawa kalau di Jawa santrena juga harus sekolah kan gitu loh iya kayak yang bu yang bu Al-Quran sekarang dia juga udah membuka sekolah plus boarding nah bagusnya di yang bu itu untuk tenaga pengajar di mana di kudus di kudus ada di pati ada bahkan dia juga sudah buka di pokor di pokor dalam artian oh itu dia menjamin mutunya dengan cara memilih guru-guru itu yang alumni yang bu yang sudah bersanat dari yang bu jadi itu untuk menjamin mutu dari tafidnya tersebut dan dia mukim disitu tidak hanya boarding full day ya gitu ya full day emang disitu dan untuk menjaga kualitas itu emang sanatnya diambil guru-guru dari alumni yang bu itu sendiri emang sanatnya dari yang bu itu untuk rekomendasi pengatuan saya tapi ada beberapa juga yang lain yang di misalnya kayak derul kolam mulia itu juga ada di Jakarta di Gunung Sindur Bogor oke nanti kita lanjut di segmen berikutnya tentang mungkin sanat sanat keilmuan dari pengasuh itu sendiri kira-kira ada enggak banyak enggak atau menurut analisis dari masajis ini ada enggak sekolah yang memang gurunya itu tidak tafid benar tidak hafidul quran 30 dos hanya hafal bahkan hanya 30 surat atau hanya satu dos ada enggak itu kalau di pesantren saya kira enggak ada kalau di pesantren itu kan emang santri yang ditunjuk langsung sama kainya dan kainya itu tahu kualitasnya tapi kalau di lembaga pendidikan beberapa kali saya menemukan bahwa dia pengajar tafid tapi tidak hanya beberapa yang emang sesuai dari targetnya misalnya tahun pertama hafal satu dos yaudah yang dicarikan yang hafal satu dos itu selanjutnya cari kemampuan atau SDM yang sudah hafal di situ tapi ada emang beberapa lembaga pendidikan yang mempekerjakan atau menugaskan guru-guru yang belum mempunyai hafalan lengkap untuk di pekerjakan sebagai guru tafidnya tersebut nah itu tidak menurut kemungkinan karena apa berarti baiknya memang gurunya yang punya sanat dan 30 juz gitu ya tidak satu juz gitu ya kira-kira ya itu ideanya seperti itu karena ketika kita bicara tentang Al-Quran itu kan harus talaki dalam maksudnya guru membacakan atau murid membacakan di depan guru kemudian dibetulkan cara pengucapan makrotnya dan sebagainya itu kan harus langsung tidak bisa tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa dengan model sekarang lah kayak aplikasi store via voice note atau apa itu kan yang mempermudahkan tapi kalau kita berbicara Al-Quran kan harus bersana dalam maksudnya kita belajar huruf alih bakta ini kan cara pengucapannya bagaimana dan maksudnya bagaimana itu kan harus bersambung misalnya saya dari Pak Linudin Pak Linudin ke Mas'ud sampai sampai itu kalau misalnya fenomena-fenomena sekarang orang yang bisa dianggung ngaji tidak tahu sanatnya belajar dari Youtube cara pengucapannya kemudian mengajarkan kepada orang yang kemudian diajarkan kemana-mana tapi dia tidak memenuhi standar atau tidak mempunyai sanat itu kan agak repot juga nanti ditanya nanti saya nanya sendiri tidak ada yang tidak ada yang mengajari tiba-tiba bisa gimana bahkan Al-Quran itu kan yang paling utama bahwa ketika kita memahami ilmu bikin atau kitab-kitab itu kita harus bersanat dalam artian pemahaman-pemahaman yang kita terapkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kita begitu juga dengan Al-Quran yang lebih utama Rasulullah diadiri sama Malaika Jibril sahabat diadiri sama Rasulullah dan seterusnya begitu ya oke begitu pemirsa banyak sekali analisis ataupun rekomendasi bagi para orang tua khususnya yang mau menyeskolahkan anaknya di sekolah Tafet memang ideanya harusnya itu di podo pesantren Tafet yang punya sanat keilmuan yang jelas tidak hanya belajar dari Youtube dari apa namanya dari media-media sosial karena Al-Quran ini tidak sama dengan pengetahuan lain dia harus talaki dan harus wajah ya tetap muka tidak bisa dipelajari atau tidak karena ini adalah kitab suci saya kira ini poin bagus dan mencerahkan bagi semua pemirsa Youtube Aswajan Asia TV official begitu ya ini nanti kita lanjut segmen berikutnya bagaimana sih pengelolaan sekolah Tafet yang ideal dan harus punya guru Tafet yang benar-benar hafal Al-Quran begitu ya terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati